Intro Selama menghadapi merebaknya wabah pandemi COVID-19 di Kabupaten Majalengka, rumah sakit Ceders daun ini telah menangani PDP atau pasien dalam pengawasan dari berbagai kabupaten di wilayah Tiga Cirebon, Jawa Barat. Pasien selain berasal dari Majalengka juga berasal dari Sumedang, Kuningan, Indramayu, dan Cirebon. Rumah sakit Ceders diketahui memiliki 6 ruang isolasi dengan jumlah 12 perawat yang masuk ke dalam tim medis gugus tugas percepatan COVID-19. Hingga pertengahan April ini rumah sakit Ceders telah menangani 25 pasien PDP yang setiap harinya ditangani oleh tim medis yang berisikan 7 orang perawat dan dokter. Kegigihan para tim medis ini juga sudah membuahkan hasil di mana 23 pasien sejauh ini sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang ke kampung halamannya. Dan untuk data terkini hanya tersisa 2 orang pasien yang masih dalam perawatan medis. Sebenarnya kita kalau dari kepala ruangan kita sudah edukasi bahwa sebenarnya kalau misalnya kita pulang itu tidak masalah ya karena kalau berusaha selama kita penggunaan apa dia benar, sesuai standar, kita aman. Jadi kita bukan termasuk ke dalam orang dalam pemantauan gitu ya. Jadi sebenarnya saya sudah edukasi bahwa kita sebagai petugas boleh pulang gitu. Makanya seperti kadang mereka was-was juga ya selama pemeriksaan sebelum keluar. Jadi mereka yang memastikan bahwa misalnya pasiennya semua negatif baru mereka pulang gitu. Para perawat pasien PDP ini diberikan jaminan dan diisolasi kembali di ruang VVIP dan VIP supaya steril usai menjalankan perawatan PDP selama beberapa hari. Mari menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir serta terapkan sosial distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata Tilih. Salam Triberata.